Pemirsa seorang bahasiswa Telkom Universiti Dayakolot Kabupaten Bandung, Jawa Barat tewas akibat tenggelam di situ Tekno yang berada di dalam lingkungan kampus. Korban meninggal dunia saat tengah melakukan pertolongan pada seorang temannya yang terlebih dahulu melompat ke dalam danau yang berayakan kelulusan pasca ujian akhir. Seperti inilah kondisi situ Tekno yang letaknya di lingkungan kampus Telkom Universiti Dayakolot Kabupaten Bandung, Jawa Barat pasca kejadian tewasnya seorang mahasiswa bernama Bagas Ali V. Maskoro akibat tenggelam. Danau buatan sedalam 3 meter ini tampak sepi dari aktivitas mahasiswa. Peristiwa tersebut terjadi kamis petang lalu saat sejumlah mahasiswa tengah merayakan kelulusan pasca menjalani ujian akhir. Peristiwa tersebut berawal dari seorang mahasiswa bernama Fikri yang melompat ke dalam danau. Tak lama kemudian Fikri yang diketahui tidak bisa berenang tampak terlihat meminta pertolongan teman-temannya. Melihat temannya nyaris tenggelam keempat orang teman Fikri termasuk korban Bagas kemudian melompat ke danau dan berusaha menolong Fikri. Fikri akhirnya bisa diselamatkan dan dibawa ke permukaan serta harus mendapatkan pertolongan pertama dari petugas keamanan setempat. Namun setelah beberapa saat kemudian korban Bagas belum naik ke permukaan. Setelah dilakukan pencarian oleh petugas keamanan Bagas ditemukan di dasar danau dalam kondisi tak sadarkan diri dan langsung dibawa ke rumah sakit binasehat. Namun naas sesampainya di rumah sakit nyawa Bagas tak bisa tertolong. Jam 6 sore ya, jadi mungkin itu setelah aktivitas akademik ya di kampus itu mungkin mahasiswa dalam proses untuk keluar dari kampus ya. Perkiraan jam 6, nah itu memang terjadinya di danau sini ya, sekitar jam 6 gitu. Jadi ada salah satu mahasiswa yang menjebur gitu ya ke danau dan kemudian ada rekan lainnya yang berusaha menolong gitu ya. Nah kemudian yang menolong inilah ternyata yang memang kemudian tidak terselamatkan begitu. Kini almarhum Bagas Ali Fimas Koro, korban meninggal dunia akibat tenggelam sudah dimakamkan di kampung halamannya di kota Depok, Jawa Barat. Sementara Fikri, korban selamat sudah kembali ke kediamannya di kota Tangerang, Banten dan belum bisa dimintai keterangan akibat trauma. Kumpul-kumpul disini dan menyebur ke kolam. Jadi memang bahwa yang pertama menyebur itu adalah saudara Fikri, saksi yang kita juga nanti diberikan informasinya. Terus ditolong oleh rekan-rekan yang lain karena sebelum menyebur, saudara Fikri juga menyampaikan bahwa saya sebenarnya tidak bisa berenang. Dan menitipkan lompat dan handphonenya kepada rekan-rekan yang lainnya. Dan menyampaikan apabila saya tidak, nanti tidak bisa berenang, tolong saya dibantu. Ternyata, kenyataannya dia harus dibantu. Dibantulah beberapa rekan-rekan yang lainnya, termasuk diantaranya adalah yang menjadi korban pada saat itu, saudara Bagas. Di saat yang lainnya sudah ke tepi, ke darat, Bagas itu tinggal. Lalu dilakukan pertolongan oleh SEPAM atas nama KITUDD. Agar hal serupa tak kembali terulang, pihak kampus mengimbau agar masyarakat tidak masuk ke area danau dan akan menyiagakan petugas keamanan tambahan di area situ tekno.